Intro Tim Reskrim Polsek Patumbak berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja di pasar besar Sungai Semayang, Kecamatan Sunggal. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan tiga orang kurir sekaligus pengedar masing-masing bernama Rudiansyah, Syaputra Lubis, dan Fajar. Wakapul Restabes Medan AKBP Irsan Sinu Haji mengatakan pengungkapan peredaran ganja itu berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya seorang lelaki bernama Rudi menjual ganja. Dari laporan itu, Tim Reskrim Polsek Patumbak yang dipimpin kandid reskrim Itusondi Raharjanto bergerak cepat melakukan penyidikan dengan menyamar sebagai pembeli dengan memasang ganja seberat 2 kg. Setelah bertemu Rudi dengan ganja 2 kg yang telah dipesan, petugas pun langsung menangkapnya. Setelah tersangka Rudi diamankan, petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kontrakannya dan didapati 38 bal ganja kering siap edar. Dari pengakuan tersangka Rudi bahwa barang bukti 38 ganja itu milik Syaputra Lubis dan Fajar. Puswadzani Raharq intimidating, petugas bergerak ini untuk melakukan penyelidikan. Puswadzani Raharq Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Melialah melaporkan.